Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali Kali ini di video Kali ini kita akan Membahas tentang Bagaimana Cara mengatur ukuran kertas Di microsoft word Sebelumnya Jangan lupa Kita berdoa dulu Semoga apa yang kita Belajari bisa bermanfaat Untuk diri kita Untuk keluarga kita Dan bermanfaat bagi semuanya Oke anak-anakku Siswa-siswa MTS Yang pertama Untuk mengatur ukuran kertas Itu kita akan atur di patch layout Di ribbon patch layout Di ribbon patch layout Kemudian di ribbon patch layout Ini ada beberapa group Ada group teams Ada group pack setup Group page background Group paragraph dan range Nah disini Yang kita bahas adalah Pack setup Yaitu mengatur setup dari Page atau dari Halaman yang kita gunakan Yang pertama kita Ke menu margin Menu margin itu Untuk melakukan setting margin Margin itu adalah Batas antara tepi kertas Sampai di mana kertas itu Bisa diketik Mudahnya seperti itu Nah Berikutnya adalah orientation Orientation ini untuk mengatur Orientasi dari kertas Apakah portrait itu berarti tegak berdiri Atau landscape itu miring Kemudian size untuk memilih ukuran kertasnya Apakah kertas itu misalkan kertas VS S A4 letter legal Ataupun yang lainnya Kemudian disini ada kolom Kolom ini untuk mengatur Kolom Atau kalau dulu itu Saat kita membuat naskah Kemudian seperti koran Itu kolom Nah Ini dulu yang kita bahas Tiga margin Orientasi dan size Untuk mengatur ukuran Page atau kertas Yang kita gunakan dalam Mengatur halaman Di microsoft word Nah kita bisa menggunakan menu menu ini Atau kita menggunakan Ini ya Menu kecil di pojok Group page setup Ini kita klik Nah akan muncul Kotak dialog page setup Yang pertama adalah menu margin Kemudian ada menu paper Ada menu layout Di menu margin Kita pertama mengatur Ukuran marginnya Jadi margin top itu batas atas Batas atas dari ujung kertas Sampai kertas itu bisa ditulis Itu ukurannya berapa Yang kita gunakan Misalkan disini ada 2,54 cm Berarti jarak dari atas Atas kertas Sampai 2,5 cm Itu baru bisa ditulis Kalau misalkan topnya diganti 1 Seperti ini Dan kita oke Nah maka Kita lihat busernya Dia akan naik Karena jaraknya yang bisa ditulis Adalah mulai 1 cm Dari jarak atasnya Jadi untuk margin itu Untuk mengatur antara Tepi kertas Jadi jarak Kita bisa mulai menulis tulisan Itu dari tepi kertas Itu sampai berapa cm Jadi mudahnya gitu Untuk margin Kemudian left itu margin sebelah kiri Kemudian bottom margin yang bawah Yang bawah Kemudian right itu yang kanan Misalkan seperti ini Nah seperti ini Nah Nah itu untuk margin Kemudian berikutnya Orientation nya juga ada di Tab margin Kalau kita portrait berarti berdiri Kalau kita pilih Ini ya Berarti landscape Saya coba oke Nah Bentuknya akan landscape Kemudian yang kita bahas berikutnya adalah paper Paper itu ukuran kertasnya mau apa Letter Atau mungkin Kertas A4 Seperti itu ya A4 Atau mungkin Kalau kertasnya HVS Biasanya di default Atau di bawaannya Si Microsoft ini Tidak ada Jadi harus kita Buat manual Dengan cara menuliskan disini Weight Weight nya Berarti karena ini tadi Ukurannya ada landscape Berarti weight nya itu 33 cm Dan height nya itu 21,5 cm Itu untuk ukuran kertas HVS Kalau ukurannya landscape atau tidur Tapi kalau ukurannya kertasnya portrait Seperti ini Berdiri Maka Saya contoh dulu portrait Klik Nah Kalau portrait berdiri seperti ini Maka Weight nya yang 21,5 cm Sedang height nya tingginya yang 33 cm Oke Seperti itu Nah Ini adalah Cara untuk mengatur ukuran kertas Di Microsoft Word Jadi nanti Anak-anakku sekalian Saat kita praktik di lab Dan nanti ada Kasus soal Untuk mengatur ukuran kertas Nanti caranya seperti ini Ke menu page layout Kita gunakan ini ya Kotak dialog page setup ini Di ujung grup page setup Nah Kita atur disini tadi Nah Jangan lupa Ya Materi yang saya Sampai lihat video ini Silahkan kalian simak Kemudian kalian catat Cara-cara yang digunakan Urutannya bagaimana Kemudian Penjelasan-penjelasan Saya berikan di video Silahkan dicatat di buku catatan Agar nanti Saat kita praktik Bisa kita praktikkan Dengan cepat dan mudah Oke Sekian Semoga bermanfaat Dan dapat dipahami Terima kasih Sehat selalu Tetap semangat untuk belajar Jangan lupa Solat Ya Dan selalu berbakti kepada Kedua orang tua dan guru Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya